Pemerintah sudah menetapkan harga eceran tertinggi untuk tes PCR namun nyatanya masih ada sejumlah fasilitas kesehatan dan juga lab yang mematok harga di atas harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kami akan bahas malam hari ini sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Abdul Kadir dan juga Sekjam Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia Ibu Lia Gardania Farta Kusuma. Selamat malam Pak Kadir dan juga Ibu Lia. Selamat malam Mbak. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Saya akan ke Pak Kadir dulu. Pak Kadir instruksinya sudah jelas ya sudah satu minggu tentang harga eceran tertinggi tapi temuan di lapangan masih ada vaskes kemudian lab yang memasang harga tes PCR di atas harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan. Bagaimana Pak? Pak Kadir? Terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau memang misalnya ada masih ada laboratorium kecehatan atau paci yang mematok harga di atas harga yang kita tetapkan, maka tentunya itu akan menjadi persoalan waktif buat mereka. Karena artinya mereka tidak mengikuti ketentuan pemerintah. Karena itulah kita tetapkan sebenarnya harga tertinggi itu dengan harapan tentunya semua dari laboratorium pacang-cangada itu diharapkan bisa mematuhi. Dan bila mana ternyata di dalam pelaksanaannya masih ada yang belum melaksanakan itu dengan ketentuan yang kita hidarkan itu, maka kita harapkan dapat dilaporkan ke Dinas Kesehatan Setempat atau Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota atau Provinsi. Atau juga akan dapat dikirimkan ke Kemenkes melalui Halo Kemenkes. Dengan demikian kita segera tindak lanjuti. Oke. Pak Kadir, dengan adanya penurunan harga tes PCR sekarang ini kan, harga acara tertinggi, itu semua komponen pastinya sudah hitung-hitungannya sudah lengkap kan? Sudah, sudah mbak. Oke, saya akan tanya ke Bu Lia dari Persi. Bu Lia, tadi sudah mendengar penjelasan dari Pak Kadir, kalau misalnya masih ada silahkan dilaporkan ke Kemenkes. Nah dari Persi sendiri, masih ada rumah sakit atau fast case gitu ya, yang masih mematok harga tinggi, harga di atas harga eceran tertinggi. Namun dengan hasil-hasil pemeriksaan yang cepat, taruh lah ya, 4 sampai dengan 6 jam atau mungkin 7 jam. Nah kenapa ini Bu? Padahal instruksinya sudah jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Pak Kadir dan juga teman-teman. Jadi memang kita sudah sepakat sebetulnya untuk meriksaan PCR yang dengan metode konvensional, itu kita bisa melaksanakan dengan harga Rp495.000 dan Rp425.000 yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah ini kami dari Persi sudah menginformasikan dan juga sudah bersama-sama memang menyampaikan kepada teman-teman di rumah sakit dan lab agar mematuhi harga tersebut. Nah tapi memang masih ada beberapa yang kurang lebih kalau pemeriksaan ini kan ada sebetulnya ada 2 macam. Jadi ada pemeriksaan PCR yang konvensional atau kita sebut sebagai yang open system dengan manual, ya ekstraksinya juga manual, tetapi ada juga yang dilakukan untuk pemeriksaan secara cepat. Nah untuk pemeriksaan secara cepat ini kami telah berhitung-hitung dan juga kami telah mencoba, memang kita sedang berbicara juga dengan pihak Kementerian Kesehatan, nah lewat Prof Kadir, bahwa harga dari pertesnya itu nampaknya sekarang ini masih belum diturunkan gitu. Jadi masih persetungannya itu antara Rp512.000 sampai dengan Rp815.000 sampai Rp689.000. Jadi itu adalah harga untuk tes cepatnya. Nah mengenai waktu, benar bahwa tes cepat ini waktunya kurang lebih 1 jam. Dan mudah-mudahan kita bisa bernegosiasi seperti ini, bahwa tes cepat ini digunakannya hanya untuk rumah sakit atau pasien-pasien yang membutuhkan kecepatan dalam hal apakah dia perlu dioperasi atau tidak, apakah dia harus dirawat di mana atau tidak. Jadi artinya pemeriksaan ini tidak kita harapkan untuk digunakan untuk peserta dalam perjalanan ataupun untuk masyarakat yang melakukan tes mandiri. Jadi purni kita sebaiknya memang akan kita gunakan untuk pelayanan, karena kebutuhan yang cepat dari dokter. Nah sementara kalau untuk PCR, memang sudah kita instruksikan menggunakan harga yang telah ditetapkan. Walaupun memang dalam hitungan itu akan berbeda sekali. Laborator itu memeriksa 10 tes per hari, 15 tes per hari, 40 tes atau 90 tes per hari. Harga per tes per course itu adalah apabila hitungannya 1 tray itu isinya 90. Jadi 90 sekali running, maka harganya memang kita bisa kerjakan di 400 ribu. Dan kita sudah sampaikan bahwa tolong pemeriksaan ini dilakukan dengan harga kesepakatan dengan pemerintah. Tetapi memang kami dari PRP dan juga beberapa profesi laboratorium kemarin ini telah mencoba kita menajukan agar pemeriksaan cepat ini memang bisa dibedakan harganya. Karena bagaimanapun saat ini belum ada yang harganya bisa diturunkan kurang dari 500 ribu. Jadi itu yang mudah-mudahan kami mohon bisa dipisahkan untuk pelayanan di rumah sakit. Jadi untuk dikuncian dokter yang memang harus cepat dengan pelayanan PCR yang lamanya itu 6 jam. Jadi pemeriksaan PCR konvensional ini memang lamanya 6 jam dan harus dilakukan dalam satu kurun waktu batch tertentu. Mungkin kita juga sudah bicara dengan Kementerian Kesehatan dan Prof. Kadir. Mudah-mudahan kita diterima bahwa tolong dibedakan antara yang mau perjalanan sama yang harus diberikan keputusan cepat di rumah sakit. Seperti itu. Pak Kadir silahkan tanggapannya. Kalau misalnya hitung-hitungannya sebenarnya yang masuk itu untuk yang tes konvensional. Sementara hitung-hitungannya itu enggak masuk gitu angkanya kalau kata Bulio untuk tes cepat gitu. Dan tes cepat ini kan memang diperuntukkan dan diharapkan ya harusnya memang untuk mereka-mereka yang ada dalam kondisi darurat gitu ya. Emergency misalnya operasi dan lain sebagainya lah. Gimana tuh Pak? Jadi begini sebenarnya. Memang tarif ini kan diperuntukkan buat mereka yang memang untuk atas permintaan sendiri. Ini pemeriksaannya. Jadi untuk kepentingan tracing dan testing itu memang tidak boleh dikarik bayaran. Itu ditanggung semua oleh pemerintah. Oleh karena itulah pemerintah menyiapkan satu dana yang cukup besar untuk menyiapkan kelengkapan agregion, ekstrakti RNA, termasuk juga berang-habis pakaiannya untuk laboratorium-laboratorium yang melaksanakan tracing dan testing. Dan memang kita tahu bahwa ada beberapa yang... Ada beberapa, ada dua teknik sebenarnya pemeriksaan ini ada yang disebut sebagai TCM atau tes cepat molekuler. Tes cepat molekuler ini memang dia itu kapasitasnya sedikit dan memang biayanya cukup besar. Tapi kan standar kita yang kita pakai adalah untuk standar dengan pemeriksaan konvensional. Ada pun yang di rumah sakit misalnya bahwa itu diperlukan secepatnya di rumah sakit. Sebenarnya untuk kepentingan di rumah sakit semua biayanya sudah dikaprak oleh pemerintah. Lewat pembayaran kelengkopi sebenarnya. Jadi apakah dia menggunakan tes cepat atau tes lambat di rumah sakit, itu semua sudah dikaprak oleh pemerintah. Jadi anggaran untuk pembayaran kelengkopi cukup besar. Tahun ini kita anggarkan sekitar 46 miliar triliun untuk itu. Sehingga dengan demikian alasan bahwa untuk kepentingan diaknose secepat di rumah sakit. Kalau dia memang opname di rumah sakit dan kepentingannya untuk kecepatan diaknose, semua biayanya dikater oleh pemerintah. Oleh karena itu ya kita tetap sepakat bahwa kita menggunakan tarik itu. Oke, Bu Liat silahkan tanggapan deh kata Pak Kadir kan artinya semuanya itu mau yang cepat, mau yang konvensional yang biasa semua sudah ditanggung pemerintah. Jadi semua yang ada di rumah sakit artinya kalau dalam kondisi emergency yaudah gitu sudah ada tanggungan ya silahkan tanggapannya. Dan mungkin begini, tes PCR yang metodenya cepat gitu ya yang hasilnya cepat ini kan di beberapa vaskas. Bagaimana juga memastikan orang-orang atau mereka-mereka yang mengambil tes ini betul diperuntukkan untuk keadaan darurat gitu. Karena kan bagaimana pengecekannya? Ya, terima kasih. Maaf Prof, mungkin ini yang dimaksud adalah pada saat dia diagnosa awal masuk ke rumah sakit Prof. Karena apabila di screening itu ternyata dia negatif, otomatis itu tidak akan dibiayai oleh pemerintah gitu. Artinya tidak bisa diklaim. Tapi kalau memang dia positif maka itu akan bisa masuk di dalam klaim. Jadi yang kita butuhkan sebetulnya untuk screening terutama pelayanan di rumah sakit yang membutuhkan waktu cepat. Dan kita memang belum tahu nih ini pasiennya positif atau negatif. Tapi kalau seandainya pasien itu memang sudah positif, kita percaya bahwa memang ini akan ditambung oleh pemerintah. Mungkin begitu Prof, mohon maaf. Silahkan Pak Kadir, ada tanggapannya? Ya, jadi sebenarnya begini. Jadi kan sekarang ini juga untuk screening awal pasien itu kan sebenarnya kita juga mengisinkan untuk menggunakan rapid test antigen sebenarnya. Tapi ini juga tentunya diharapkan penggunaan rapid test antigen ini untuk screening awal ya. Untuk daerah-daerah yang tidak ada PCR-nya itu kan diharapkan menggunakan rapid test antigen. Tapi kan memang pada saat misalnya mereka masuk rumah satu untuk opname dengan status probable misalnya atau suspek. Itu pun dibayar oleh pemerintah. Dibayar oleh pemerintah misalnya. Karena kita di dalam tarif kita itu yang probable pun dibayar oleh pemerintah. Jadi misalnya untuk membedakan bahwa ini adalah untuk masyarakat rumah sakit, untuk opname misalnya pakai positif atau negatif. Itu kalau dia memang betul-betul opname dengan gejala-gejala fisik misalnya COVID, itu pun dibayar oleh pemerintah. Jadi status probable pun dibayar oleh pemerintah. Ada itu. Jadi semuanya disarping oleh pemerintah ya. Oke, kalaupun ada yang menawarkan fasilitas tes PCR gitu ya, hanya harus diperuntukkan tes PCR cepat. Dengan hasil cepat maksud saya, hanya diperuntukkan untuk kondisi emergensi saja ya. Begitu ya, Rob? Ya, kondisi emergensi misalnya untuk kepentingan operasi. Karena kalau misalnya dia mau operasi, mau ditahu cepat apakah positif atau negatif. Itu kan semua tindakan operasinya kalau dia COVID itu kan ditanggung oleh pemerintah. Oke, kalau di luar dari alasan itu, dan bagaimana pengawasannya? Karena kan kalau misalnya tes PCR, gak semuanya harus menunjukkan ini betul untuk emergensi atau ini untuk secara perjalanan. Bagaimana, Prof? Ya, kan sebenarnya kalau emergensi kan dia pasti masuk rumah sakit, Bob. Di luar itu? Selain untuk itu? Misalnya apa yang emergensi misalnya apa? Kalau misalnya untuk perjalanan? Ya, perjalanan harus dibayar sendiri. Oke, sanksi dari Kementerian Kesehatan, dari pemerintah, jika masih ada vaskes atau lab yang masih memasang harga di atas HET? Jadi sebenarnya sih, Pak, kita kan meminta jenis kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan jenis kesehatan keupatan, kota, dan provinsi. Tentunya akan ada pembinaan-pembinaan, teguran pertama tentunya, teguran lisan, teguran tertulis, sampai teguran ketiga. Bila mana ternyata tetap mereka tidak mau melakukan, mengikuti edaran tersebut, maka sanksinya akan adalah pembinaan dan kesehatan kebupatan, kota, dan provinsi berhak untuk mencabut izin operasionalnya. Oke, Bu Liat, tanggapan nih, apakah jika masih ada vaskes atau ditemukan vaskes, laporan, aduan dari masyarakat, masih memasang harga PCR di atas HET yang sudah ditetapkan pemerintah? Siapkah vaskes rumah sakit menerima sanksinya tadi seperti yang Pak Kadir sampaikan? Ya, kalau boleh sih kami mengajukan apakah seharusnya ada perbedaan ya untuk memang perjalanan atau yang digunakan untuk layanan gitu. Kami masih berharap bahwa untuk layanan ini bisa dibedakan dengan yang dilakukan. Karena untuk rawat jalan kan selama ini kan memang kita masih belum dalam, apa namanya, tidak bisa ditagihkan ya untuk keuntungan kesehatan. Tapi intinya kami rumah sakit dan laboratorium sangat apresiasi untuk bila misalnya perusahaan-perusahaan tersebut bisa menurunkan harga dalam waktu cepat. Nah, kami tentu ini bukan artinya kami juga tidak bisa menghilangkan bahwa apabila pemeriksaan ini tidak dilaksanakan oleh rumah sakit karena mereka hanya akan melakukan pemeriksaan yang waktunya itu 6 jam. Nah, ini kalau memang seperti itu ya kita memang melakukannya memang yang sekarang ini 6 jam saja. Untuk yang kecepat memang beberapa rumah sakit tidak menjalankannya pada saat ini karena masalah harga yang belum bisa diturunkan. Apabila untuk yang PCR konvensional ini memang ada yang harganya lebih tinggi ya kami persilakan untuk dilaporkan. Sekali lagi kami ingin sampaikan bahwa PCR ini adalah pemeriksaan canggih dan mohon bisa secara kualitas itu bisa diperhatikan. Dan pemeriksaan rumah sakit dan laboratorium yang jumlahnya jutaan ini tentu harganya harusnya berbeda. Itu saja mudah-mudahan bisa dipahami oleh syarikat. Dan satu lagi, perhatian juga untuk bisa, kan hanya laboratorium yang tinggi harganya itu juga diperiksa, tetapi laboratorium yang harganya rendah pun itu harus diperiksa juga. Ada yang laboratorium itu bisa 200 ribu, 100 ribu. Nah, ini kami pertanyaakan mutunya seperti apa? Mereka hanya ada spanduk, ada nomor telepon dan kita tidak tahu di mana laboratoriumnya gitu. Jadi mohon pemerintah juga bisa adil untuk melakukan pengecekan kepada rumah sakit-rumah sakit. Atau lab yang artinya melakukan pemeriksaan dengan harga sangat murah, mudah-mudahan ini juga sama-sama kita ikan mutunya seperti itu. Tapi intinya kami siap untuk menjalankan PCR yang konvensional, konvensional untuk harga yang ditentukan oleh pemerintah. Oke, kalau untuk yang konvensional karena harganya cocok memang siap dijalankan. Tapi untuk yang cepat itu yang masih harganya komponennya kurang pas hitung-hitungannya begitu ya, Bulia. Bulia, tadi menyinggung soal kualitas. Apakah ini juga jadi pertanyaan penurunan PCR ini apa juga akan berpengaruh ke kualitas? Tadi kan Bulia soalnya menyinggung. Artinya memang yang belang-bonteng ini tidak cuma harga. Karena apakah paskes atau mungkin lab yang memasang harga rendah itu juga menjadi pertanyaan kredibilitas ya kan? Ya, jadi kami mungkin strateginya adalah lebih banyak lagi mengumpulkan sampel. Kalau misalnya kita bisa lakukan satu kali pemeriksaan itu 90 tes, maka harga tersebut akan masuk begitu. Jadi apakah kita akan usahakan waktunya atau seperti apa, atau memang beberapa lab atau rumah sakit mungkin bergabung supaya tidak ada yang terbuang. Kita ketahui bahwa plate itu isinya ada sekitar 96, dan kalau dimuat cuma 2 atau 3 atau 10, 15, maka sisa plate-nya ini akan terbuang. Itu yang mungkin butung apabila tesnya itu sedikit. Tapi kami sekali lagi akan mencoba berbagai strategi untuk yang konvensional ini. Dan silahkan kalau misalnya ada hal-hal yang akan satu aduan gitu ya, kita bisa sama-sama untuk bagaimana caranya agar rumah sakit tersebut bisa membantu untuk harga yang konvensional ini sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh pemerintah. Baik. Terima kasih Ibu Lia Gardenia Pertakusuma, Sekjen Persi, dan juga Pak Abdul Kadir, Jirjam Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam Bapak, Ibu, salam sehat selalu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.